Terima kasih. Kalau misinya sih tetap tadi aku bilang bawa batik to the next level. Nah sambil itu sambil berjalan aja sih sebetulnya aku gak terlalu gak ambisius banget juga. Cuman emang cita-citanya gitu. Pencapaian paling menarik di tahun 2016 ini? 2016 kan baru 6 bulan ya berlalu. Apa yang paling menariknya? Mungkin ini ya. Kemarin di Muslim Fashion Festival, Kak Adif sempat liat gak? Iya. Itu aku pertama kalinya show dengan hijab, dengan baju muslim. Jadi sebetulnya Hanan tuh awal mulanya kan brand yang konvensional. Bukan brand hijab atau modest wear gitu bukan. Baru tahun 2013 waktu aku memutuskan untuk berhijab. Otomatis kayak garis tangannya itu waktu mendesain dia lebih covering, lebih tertutup. Jadi beralih lah tadi yang konvensional lebih ke hijab friendly atau modest wear. I see. Nah baru kemarin bulan Mei aku officially fashion show dengan menggunakan hijab. Nah dari keputusan kamu untuk belok arah itu. Belok sedikit ya? Belok sedikit. Iya, masih desain designer juga. Iya, maksudnya langsung mulat-langsung. Oh, aku berang-berang arah. Iya, iya, iya. Rencana terdekat untuk 2016? 2016, aku mengeluarkan satu koleksi kutur lagi untuk kutur 2017. Mungkin nanti adanya di Jakarta Fashion Week, insya Allah. Jakarta Fashion Week berarti seringkat Oktober ya? Iya, Oktober atau November gitu ya. Terus aku juga mau lebih memfokuskan diri lagi ke ready to wear aku. Iya. Tadinya kan aku lebih ke kutur kan, lebih berat. Mungkin sekarang tahun ini aku mau bikin apa ya, brand ready to wear-nya itu lebih muncul lagi, lebih koleksinya lebih lengkap lagi. Iya, ready to wear tuh sekarang di kita rame banget, menarik sekali kan industri-nya. Apalagi muslim industri, fashion industri-nya lebih udah banyak banget saingannya juga. Iya, very fast moving. Cuma justru itu dong, kan katanya pasar kita tuh gede banget. Jadi, hayo rame-rame kita main. Nah, sekarang saya punya hadiah buat Hannah. Iya, khas dari Look Good, setiap kali aku bertemu di Sainan, aku akan kasih 20 pertanyaan sebagai hadiah. Jadi mohon dijawab our 21 question. Oke. Ya, siap ya. Harus cepet gitu ya? Harus cepet, diusahakan. Pertanyaan pertama, pernah ikut MLM? Gak pernah. Aku juga. Nomor dua, apa yang kamu lakukan kalau misalnya ada situasi anak sakit tapi harus show, fashion show di depan Michelle Obama? Hai. Anak sakitnya mungkin dibawa ke backstage kali ya? Tergantung sakit. Tergantung sakit ya kalau cuma kayak demam, batuk, pilek gitu masih bisa lah dibawa. Bila tolong suami. Iya, show depan Michelle Obama kapan lagi, Shay? Apa hadiah paling spesial yang pernah suami kasih? Apa hadiah paling spesial? Apa ya? Himself. Ya, keren jawabannya. Kalau dikasih rejeki, mau beli pulau pribadi, mau beli pulau apa? Atau pulau di mana? Kayaknya gak mau beli pulau deh. Belum pernah kepikiran beli pulau juga. Gak pernah kepikiran ya? Siapa nama Menteri Perdagangan saat ini? Aku gak tahu. Aku juga kalau gak ditulis sama lagi. Siapa namanya? Tomas Trikasih Lembong. Oke. Tomas Trikasih Lembong. Padahal aku suka kerjasama-sama Kementerian Perdagangan. Aduh, Pak. Kenapa maaf? Kita kenalan dulu ya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Mending jalan kaki puluhan kilo atau bikin baju 20 piece dalam satu hari? Jalan kaki berapa kilo? Puluhan kilo. Bikin baju kayaknya. Bikin baju ya. Oh, ya. Aku gak suka warga juga sebetulnya. Ini udah deh ya. Nah, paling sebel kalau disuruh ngapain? Aku paling sebel. Paling sebel disuruh ngapain? Kamu anaknya kayaknya baik banget disuruh ngapain aja, Pak. Paling sebel, aku gak tahu sih. Oh, mungkin nih. Kalau lagi mau makan banyak terus disuruh sharing. Make sense, make sense, make sense. And not share food. Mending naik motor gede atau Vespa Butut? Vespa Butut. Transportasi online yang paling sering digunakan? Uber. Me too. Kalau dikasih waktu dalam satu hari untuk libur sendirian, mau pergi kemana? Sendiri. Di rumah. Baca, nonton. Sendirian. Simple joy. Pernah di teror SMS mama minta pulsa, papa minta pulsa, mama ke kantor polisi? Iya, semuanya. Apa respons kamu? Gak balik, diem aja. Diem aja. Gado-gado atau silent? Gado-gado. Tolong nyanyikan satu lagu daerah yang hafal dari teringat di kepala. Suaranya jelek tapi ya. Eh, gak apa-apa. Aku temenin. Gondol-gondol paceng-ceng-ceng-ceng-eng-eng-eng-eng. Aku juga tahu itu karena anak-anak aku nyanyi pentas di sekolah. Aku dulu main suling soalnya lagu itu. Masa? Itu jaman ASD, jadi masih terngiang-ngiang. Did you know something? Aku tuh gak bisa lo main suling. Kasian ya. Anyway, kita lanjutkan. Oke, apa kelakuan kamu waktu kecil yang paling sering bikin mama marah? Curi-curi makanan di dapur. Karena aku gendut banget. Masa? Iya, dan mama aku suruh aku diet dan aku gak bisa diet. Kamu gendut cuma sampai SD, sampai? SMP kelas 3, I think. Habis itu udah mulai lebih sadar penampilan dan? Lebih aware sama penampilan, terus mau cantik. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan kalau dulu gemuk kayak aku. Ya, berikutnya. Sebelum tidur, apa yang biasanya dilakukan? Sebelum tidur, baca doa. Siapa pemberi nasehat terbaik selama ini? Mama. Kalau jadi wakil gubernur, visi-visi yang akan kamu canangkan adalah? Jakarta no macet. Jakarta no macet, yes. Paling pandai jaga rahasia? Mama atau suami? Paling pandai jaga rahasia? Suami. Suami kayaknya. Suami? Sorry, mom. Hal baju ternora apa yang pernah kamu pakai? Oke. Sebetulnya aku sempat bikin baju kayak merah semuanya. Udah jadi dan aku gak pakai sih. Karena kamu merasa terlalu norah atau warnanya bukan lo banget? Iya, warnanya terlalu norah, terus terlalu menonjolkan bentuk tubuh. Terus dari warnanya juga, jadi aku gak pakai bajunya. Masih ngegantung di workshop. Bye. Bye. Berarti aku bisa pastikan di dalam lemari kamu, aku gak akan pernah menemukan warna merah. Ada, aku punya celana merah. Cuman aku pasti kombinasi dengan warna yang lebih... Lebih kalem. Lebih beauty. Yes, item, krem, navy. Pertanyaan terakhir untuk kanan. Tol sebutkan tiga member boy band Big Bang. Satu. Aku gak tahu Big Bang apa ya? Dua. Big Bang itu boy Korea. Eh, boy Korea. Band Korea. Aku gak tahu, sorry. Tapi aku juga tahu kan ada tulisannya. Itu aja One Direction. One Direction tau. Taunya Zen Malik udah X deh. Iya. Kalau aku sebutin namanya kamu pasti nge-G Dragon. Sepertengar minimal. Gak juga. Top, top, top. Tayang, tayang. Tayang anak, tayang anak. Tayang bapak, tayang suami gak ada. Sorry. Yeay, you made it. Yeay. Terselah. Hanan, terima kasih banyak. Sama-sama. Seneng banget. Seru. Menerima kami di sini. Ditunggu geberakan berikutnya. Tapi minimal kita akan ketemu dan melihat koleksi Hanan untuk... JFW insya Allah. JFW. Kutur. Iya. Oke. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kali ini. Ayo. Mulai lebih mencintai Batika. Nyeret. We love you all. Because you all look good. We love you all. 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 Terima kasih.